Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan diberikan umur panjang dimurahkan riskinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin insyaallah pemirsa di dalam kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda bahwa suatu amalan yang anda wiridkan itu sampai ke tujuan jadi jika panjangan saat ini mengamalkan salah satu doa yang tujuannya adalah untuk puter giling untuk pengasihan bahkan mungkin untuk pelet yang kita tujukan ke si target itu ada tanda-tanda ya ketika tanda-tanda itu dirasakan sama si target dan dirasakan sama si pengamal itu berarti ilmu pelet ataupun pengasihan ataupun puter giling yang anda kirimkan ke si target itu sudah berhasil masuk ke sasaran tetapi jika anda tidak merasakan apa-apa itu berarti ilmu ataupun doa yang kita wiridkan itu tidak sampai ke titik sasaran jadi buat pemirsa dimanapun anda berada khususnya untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang melakukan tata laku ya baik digunakan untuk puter giling pengasihan pelet ataupun penunduk yang ditujukan ke si target itu sampai jadi tanda-tandanya itu ada beberapa di sini yang pertama ya ketika panjenengan memiritkan doa yang sudah dipatok dengan sekian malam seumamanya tiga malam ya dikhususkan ke si target agar supaya si target tersebut itu tunduk ataupun apa walas asih lagi ke diri kita itu ciri-cirinya sampai itu bagaimana ketika kita sedang memirit untuk satu malam ya malam pertama kita memiritkan itu biasanya orang yang kita jadikan sasaran ataupun si target ini akan gelisah ya biasanya kalau untuk mengerjakan hal-hal seperti ini itu biasanya dimulai pada jam 12 malam karena kita nunggu si targetnya ini tertidur nah ketika kita jamah dari rumah ataupun kita entah entah apa itu yang ada di pikirannya ataupun sedang mikirin apa itu tidak bisa dijelaskan sama si target ya sedangkan kalau kita tanya apa yang dipikir apa apa yang dipikirkan sehingga tidak bisa tidur itu si target tidak bisa menjelaskan ya apa yang dipikiran dia itu susah untuk dijelaskan itu yang pertama yaitu gelisah dan tidak bisa tidur terus yang kedua ya itu biasanya si pengamal sama si target ini merasakan hal yang sama ketika si target ini merasakan apa namanya kangen yang sangat luar biasa sekali itu dirasakan juga sama si pengamal si pengamal pun akan merasakan hal yang sama yang seperti yang dirasakan sama si target target merasakan kangen berat ingin bertemu ya menggebu-gebu itu dirasakan juga sama si pengamal itu tanda-tandanya bahwa ilmu pelet yang anda kirim ke si target itu berhasil nah nanti titik puncak ya titik puncaknya ini si pengamal ini ya ini akan hilang rasa ingin memiliki si target ataupun rasa cinta yang buat si target ini ini tidak ada lagi kosong jadi rasa kita berharap lagi ke si target ini sudah tidak ada ya lah kok bisa begitu tujuannya di pelet itu untuk supaya bagaimana karena sejatinya ilmu pelet ya ketika pelet itu berhasil ditujukan ke titik sasaran ya maka kita yang tadinya cinta yang tadinya ingin memiliki ya itu nanti hilang sirna kita seolah-olah tidak sudah tidak mengharapkan dia kembali itu tandanya sudah berhasil masuk ke dalam tubuhnya si target nah nanti si target ini akan mengejar ke kita ya akan mengejar ke kita tetapi diri kita ini ya sudah tidak respek kembali itu tanda-tandanya jika ilmu pelet yang Anda kirimkan ini berhasil dan untuk tata cara pengamal mengamalkan ilmu pelet ya penunduk pengasihan itu sebenarnya ada rumusnya rumusnya disini saya kasih bocoran rumusnya yang pertama ketika panjenengan ingin melakukan tata laku baik pelet ya pengasihan penunduk dan sebagainya yang ditujukan ke si target yang pertama yang harus kita ketahui adalah nama lengkap nama lengkap si target ya dan nama orang tua terutama nama ayah ya ini nah ketika kita sudah tahu nama si target dan nama ayahnya ya binti ayahnya itu itu senjata karena ketika doa yang kita tujukan si target si target jika kita sudah tahu nama asli dan nama orang tuanya itu insyaallah akan sampai ya jadi untuk tata caranya itu pertama-tama kita bertawasul ya tawasul dulu kirim fatihah ditujukan kepada nabi besar nabi muhammad sallallahu salam ya terus kirim fatihah ditujukan kepada para malaikat para wali para sheikh ya diri kita dan bapak ibu kita lalu kita juga kirim fatihah ditujukan ke si target kirim fatihah ditujukan ke si target ini berapa kali ya kirim fatihah yang kita tunjukkan ke si target ini 7 kali ketika sudah kirim fatihah ditujukan ke si target tujuh kali, lalu kita khususkan dikhususkan kita mau pakai doa apa kita mau pakai amalan apa kita khususkan dulu setelah kita khususkan barulah kita mewiritkan doanya dengan ditujukan ke si target maka jika kita tahu rumusnya ini insya Allah doa ataupun ilmu elet yang anda kirimkan ke si target ini sampai jika si target merasakan hal-hal keanehan di malam hari baik itu tidak nyenyak tidur tidak tenang, gelisah bahkan diri kita pun sang pengamal merasakan hal yang sama seperti itu itu sudah pasti sudah dijamin amalan yang anda tunjukkan ke si target ini sudah masuk ke sasaran karena ini saya cerita seperti ini ini adalah pengalaman pribadi saya jadi suatu ilmu pelet itu ketika sudah masuk ataupun berhasil menembus si target ini mengelabui alam bawah sadarnya si target ini jika sudah masuk kita bisa merasakan hal yang sama si target merasakan seperti ini seperti ini kita merasakan yang sama nah nanti ketika sudah masuk sempurna ke dalam tubuhnya si target rasa keingin memiliki dia ataupun rasa cinta ke dia itu sudah tidak ada lagi sudah sirna bahkan nanti si target mengejar ke kita kita ini sudah tidak ada respon ataupun tidak respect kembali itu ya ciri-ciri ketika amalan gendam pelet penunduk pengasihan masuk ke dalam tubuhnya si target itu ciri-cirinya seperti itu jadi apa yang dirasakan sama si target dirasakan juga sama si pengamal dan rata-rata untuk pengamalan ilmu seperti ini itu biasanya ada tata laku yaitu dengan tata laku biasanya divirit selama tiga malam bahkan sampai dengan tujuh malam itu jadi mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan untuk kita dan untuk panjenangan semuanya yang mungkin saat ini sedang menjalani ataupun yang belum tahu tanda-tandanya disini sudah saya jabarkan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan saya mohon maaf mungkin ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya yang akan channel pamit mundur wabilahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati